Intro Tidak hanya 3 mobil listrik konsep, Daihatsu juga meramaikan Japan Mobility Show 2023 dengan mobil konsep Daihatsu Vision Kopen. Daihatsu Vision Kopen menjadi satu-satunya mobil konsep Daihatsu yang belum mengusung teknologi elektrifikasi. Meskipun belum mengusung teknologi elektrifikasi, Daihatsu Vision Kopen hadir menjadi preview untuk evolusi masa depan Daihatsu Kopen. Lalu bagaimana bentuk desain fitur serta spesifikasi dari Daihatsu Kopen Vision 2024 yang siap dijual seharga brio ini? Berikut ulasannya dari kami. Hai semua, selamat datang di channel Oblitz. Daihatsu bakal membawa sejumlah mobil konsepnya di ajang Japan Mobility Show 2023. Salah satunya adalah Daihatsu Vision Kopen yang punya desain unik dan berukuran mungil. Daihatsu Vision Kopen memiliki dimensi panjang 3835 mm, lebar 1695 mm, dan tinggi 1265 mm, dengan jarak sumber roda 2415 mm. Ukuran tersebut sedikit lebih panjang dibandingkan dengan Kopen generasi kedua yang saat ini tersedia di pasar Jepang. Secara keseluruhan mobil konsep ini memiliki dimensi yang ringkas dengan desain lampu utama yang bulat. Sekilas tampilannya memang mengingatkan pada Daihatsu Kopen generasi pertama yang debut pada 2002. Baik desain eksterior dan interior Vision Kopen sepertinya siap masuk dapur produksi. Spekulasi pun menyebutkan apakah Daihatsu tengah mempertimbangkan untuk masuk ke dalam segmen mobil sport kompak. Untuk bagian interior, mobil konsep ini hadir dengan tampilan yang futuristis dengan fokus kepada pengemudi. Daihatsu Vision Kopen memiliki desain kabin yang menggabungkan kokpit digital di mana seluruh pengoperasiannya menggunakan sentuhan. Untuk mesin, mobil ini dikabarkan memiliki kapasitas 1300cc dengan detail spesifikasinya yang belum diungkap jelas. Diduga mobil ini akan menggunakan transmisi otomatis yang akan memberikan sensasi berkendara lebih menyenangkan. Sampai saat ini, Daihatsu Kopen menyandang status satu-satunya mobil sport convertible ke ikar yang ada di line-up Daihatsu. Apakah Vision Kopen akan membuka jalan untuk Daihatsu Kopen hadir secara global di masa depan dan bahkan masuk ke Indonesia? Jangan lupa subscribe untuk kita pantau terus informasi selanjutnya. Terima kasih telah menonton!